Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita ada proyek Honda Jazz Tipe S tahun 2013 Nah kita akan melakukan upgrade ya Di Jazz ini Yang pertama di bagian kunci Nah seperti yang kita tahu untuk Jazz Tipe S itu Dia kuncinya belum terdapat remote ya Jadi hanya kunci seperti ini Jadi kalau membuka pintu masih manual Harus colok kunci ke pintunya Baru bisa buka pintunya Nah nanti akan kita upgrade Menggunakan tombol kepunyaan Honda Jazz RS Yang sudah terdapat tombol untuk sentraloknya Itu yang pertama Nah yuk yang kedua Kita akan melakukan upgrade di bagian setirnya Nah untuk setirnya Di sini bagian lingkar setirnya itu Sudah pada grebes ya Sudah rusak Di sini untuk lingkarnya juga karet Seperti ini Di bagian lingkarnya itu sudah rusak Nah seperti ini sudah pada ngelupas Nanti akan kita ganti dengan setir yang sudah kulit Pada bagian lingkar setirnya Lalu di bagian setirnya juga Can kita upgrade Karena di sini belum terdapat tombol ya Masih polos di bagian sebelah kiri Dan juga bagian sebelah kanannya Seperti ini Lalu pada logonya Lalu pada logonya juga sudah rusak Sudah murai grebes Jadi Dia sudah Tidak ada krumannya Ini juga akan kita ganti Dengan logo yang baru dan original tentunya Dan di bagian lampu-lampu Pada bagian flafon Di sini masih warna Oren ya Seperti ini Masih halogen Kita ganti nanti dengan Led yang warna putih Oke Kita lanjut aja ya Ke proses upgrade nya Nanti kita bahas Dan kita review di akhir video Jadi tonton terus ya Videonya sampai akhir Untuk proses upgrade nya Sudah selesai Nah seperti ini ya Untuk tampilannya Sekarang akan kita review Untuk hasilnya Nah untuk bagian kunci Di sini sudah Kita upgrade ya Menggunakan kunci Kepunyaan HondaJS RS Jadi yang awalnya Kuncinya seperti ini Belum terdapat remote Dua-duanya Sekarang sudah kita upgrade Menggunakan Tombol Kepunyaan HondaJS RS Ini original nya ya Original HondaJS RS Jadi sudah kita program Dan sudah aktif Untuk emo nya Dan juga central lock nya Seperti ini ya Jalan lock unlock nya Jadi remote original nya Sudah kita program Dan sudah aktif semuanya Untuk menghidupkan mobil Juga sudah bisa Untuk starter Jadi mobilizer nya Sudah terbaca Seperti ini ya Jadi Di speedometer Emo nya aktif Lalu di bagian setir Nah setir Di sini Yang awalnya Karet Dan sudah grebes Sekarang sudah Lingkar kulit Seperti ini Seperti ini ya Untuk hasil Steel kulit nya Dia kombinasi Dengan kulit yang Bintik Nah untuk tombol nya Sekarang sudah aktif semua Di bagian kiri Dan kanannya Nah untuk tombol kiri Mode nya Aktif ya Terbaca di head unit nya Channel nya juga aktif Lalu polo menaik turun Juga aktif Ini untuk tombol Sebelah Kiri Nah untuk sebelah kanan Juga aktif semua Di sini juga terhubung Ke head unit Play stop music Dan juga untuk Mematikan layar Untuk tombol nya Di sini juga Ada lampu nya ya Warna putih Seperti ini Nah untuk logo Di sini juga sudah Kita ganti ya Logo nya Jadi yang awalnya Brebes Sekarang sudah Kita ganti dengan logo Yang baru Seperti ini tampilannya Untuk logonya Original tentunya ya Jadi presisi Dan juga Rapi Hasilnya Nah ini adalah perbandingan Antara setir yang lama Yang masih Karet Yang sudah Brebes Dengan setir yang baru Yang sudah Lingkar kulit Seperti ini Untuk tampilan Akhirnya Jadi untuk Jadi untuk Bengkar kulit Sangat nyaman ya Pada saat dibegang Dan juga Kesannya mewah Dan elegan Nah ini untuk Lampu pelapon Sudah kita ganti Dengan warna putih Di bagian depan Dan bagian belakang Oke Sekian dulu ya Penjelasan projek kali ini Yaitu Proses upgrade setir Dan juga Penambahan Kunci Honda GSRS Original Bila ada pertanyaan Bisa langsung Tanyakan di nomor Yang ada di kolom Deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih